selamat menikmati 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 kalau memang teman-teman digabung ke kelas saya berarti untuk materinya mohon maaf ini soalnya saya melanjutkan ke materi yang kelas 11 oh gitu dan nanti kalau saya jelasin ini kalau saya jelasin ini berarti materinya gak sinkron bagaimana, gak apa-apa ini nanti teman-teman malah ngeblank malah bingung coba ya saya cross check dulu ya saya kok kayak pengen tertawa, kayak lucu gitu sebentar, saya cross check bagian akademiknya selamat menikmati 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 itu kan pasti ada ya tidak ada yang namanya sesuatu itu berjalan dengan mulus ya katakanlah kalau ada itu yang banding satu banding berapa tidak semuanya itu mulus disini terdapat tiga tahapan pemecahan masyarakat multikultural yang pertama yaitu tahap orientasi dimana dalam tahapan ini bertanya dan saling memberikan informasi kemudian tahap evaluasi membahas dan saling bertukar pendapat evaluasi ya evaluasi ya seperti kalau teman-teman semua ya melakukan ujian ya mengevaluasi apakah pelajaran yang telah disampaikan beberapa tutor itu sudah bisa dipahami dengan baik ataupun lain sebagainya harus dievaluasi dengan mengadakan ujian tertulis ya seperti itu ya kemudian manfaat sorry yang ketiga yaitu tahapan kontrol ya dimana tahapan kontrol ini menyarankan dan mencari jalan keluar jadi setelah dievaluasi kita harus bisa menentukan jalan keluar ya sebaiknya itu ketika ada permasalahan itu jangan hanya kita mengkritisi saja atau hanya sebatas dengan menyarankan saja tetapi carilah jalan keluar ya kalau kita hanya mainnya ngomong katakanlah ada masalah masalah si A, si B, si C kita hanya komentar saja padahal kita tidak tahu apa yang telah dirasakan oleh beberapa orang yang sudah menghadapi masalah kita mengkritisi mengkritik ini tidak baik tidak bagus blablabla tanpa kita menyediakan sebuah solusi ya atau sebuah jalan ke luar oh gitu ya Mbak Aton lah kemarin yang itu kakek-kakeknya sudah sudah tidak sama Mbak Aton lagi atau bagaimana yang kakek-kakek dulu Mbak Aton ya yang katanya perawatannya gampang saya kira memang sibuk ada kegiatan yang lain kakeknya masih sehat Mbak Aton apa 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 gimana ini kok lagi di agensi oke saya lanjutkan selanjutnya yaitu manfaat ya manfaat dari adanya masyarakat multikultural disini ada satu dua tiga empat ada lima ya yang pertama adalah dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya yang kedua muncul rasa penghargaan terhadap budaya lain yang ketiga merupakan benteng pertahanan terhadap air caman yang keempat alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera dan yang terakhir adalah mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak di monopoli ini sifatnya umum manfaat dari adanya sebuah masyarakat multikultural kita next lagi ke slide berikutnya oke kita tunggu sebentar ya slide masih muter-muter oh suaranya enggak jelas mbak Aton ya yang lainnya bagaimana suaranya masih keras atau bagaimana ini selamat menikmati terima kasih terima kasih cek 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 bagaimana suaranya oke sebentar ya saya coba dulu perbaiki ini kok masih muter-muter ya aduh ini bagaimana ini sebentar ya mbak tunggu sebentar ya selamat menikmati 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 Nah, suatu, kelompok sosial itu karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup dengan orang lain untuk hidup bersama. Saya kira tidak ada seseorang yang ingin hidup kok sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ada, itu berarti orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus ya, karena setahu saya itu tidak ada lah. Karena orang kok ingin dihasilkan kan tidak ada ya. Jadi proses terbentuknya ini berasal dari mana? Dari adanya naluri atau adanya keinginan. Wah, saya ingin bisa berinteraksi. Kalau saya punya masalah bisa ngobrol dengan orang lain. Tidak hanya saya pendeng dan saya pikir sendiri, yang nanti akhirnya akhirnya adalah pusing ya. Tetapi ada kalanya kalau kita memiliki seseorang yang bisa kita jadikan tempat curhat, nah itu akan berbeda. Karena sifatnya kalau kita punya teman seperti itu kan lebih ringan ya, tidak berat. Nah, selanjutnya ada dua hasrat pokok ya, atau ada dua pokok yang dimiliki manusia sehingga ia terdorong untuk hidup berkelompok. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa saya harus ikut dalam sebuah kelompok atau harus mencari komunitas. Ya, teman-teman coba diingat-ingat. Saya yakin dulu waktu kalian SD ataupun SMP ya, saya yakin pasti kalian kan dulu punya teman dekat ketika di dalam kelas. Dan biasanya teman dekat itu adalah teman sedangku. Ya, karena kan berangkat jam 7 sampai pulang setengah 2 kan lebih seringnya itu kan kita duduknya kan lama dengan teman yang sedangku. Nah, otomatis kesempatan kita untuk curhat, kesempatan kita untuk ngobrol itu kan lebih banyak. Ya, kadang malah ketika guru menerangkan kita males, tidak suka dengan pelajarannya. Wah, pasti akan interaksi ngobrolnya antara satu tempat duduk tadi mesti kan tinggi ya. Ya, mbak bayang aku, punya teman nyontek. Ya, nyontek juga bisa dikatakan sebuah komunitas-komunitas nyontek gitu ya. Nah, disini tadi kan ada dua ya. Yang pertama yaitu... Yang pertama yaitu hasrat untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya. Hasrat berarti keinginan ya. Tadi kan saya menyatakan bahwa ketika kok ada orang kok tidak suka bergaul, sukanya menyendiri berarti dia punya masalah ya. Kenapa punya masalah ya, karena tadi dia tidak bisa atau dia tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Nah, dulu cerita sedikit ya, ketika saya di SMA, saya punya teman ya. Jadi, kelas saya itu kebetulan jumlahnya itu ganjil. Ya, ganjil. Dan anak tadi itu selalu kalau cari tempat duduk, dia orangnya pendiem. Dia pendiem, dia pintar. Tapi dia itu banyak yang tidak disukai. Kenapa tidak disukainya? Karena dia itu dari segi berpakaian ataupun mungkin bergaul. Dia itu tidak suka gitu loh. Maksudnya itu dari segi pakaiannya ya dia asal. Dia karena dia agak sedikit tomboy ya. Wah, kalau misalnya kadang beda loh mbak, kadang dengan itu loh ya, kadang dengan tetap ya, kadang, kalau kadang kan sewaktu-waktu kan bisa dengan yang lain ya, namanya juga kadang-kadang. Tetapi kalau memang karakternya itu dia tidak mau bergaul dengan orang lain itu pasti dia ada masalah dan itu harus diatasi. Karena tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak bisa berinteraksi ataupun tidak mau mbak. Soalnya apa? Contohnya, ketika kita lapar ya, pengen makan. Otomatis kan kita keluar dari rumah. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal apa? Misalnya kita ke warung mbak, saya beli makan. Nah, ini namanya interaksi. Kok kalau orangnya itu kok sukanya di kamar, masak ya suka sendiri, belanja pun ya beli secukupnya langsung pulang. Tidak ada bahasa-bahasa apalah. Nah, itu berarti orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus ya. Kita cari tahu kenapa ini. Apakah dia trauma ketika masih kecil, ketika dia disuruh masak, salah diwara ibunya. Jadi dia punya trauma, wah tidak apa-apa saya masak. Nanti apa, kalau masakan yang tidak ilang, nanti orang tua marah-marah. Dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh ya. Saya kembali lagi ke teman saya. Tempat duduknya itu kan ganjil. Satu anak itu tidak mau kalau taruh di belakang. Biasanya kan begitu ya, kalau apa namanya, kita itu kan rebutan tempat duduk kan di belakang ya, jarang yang mau di depan kan. Kalau kita loh ya, kalau saya pribadi loh ya. Oh bukan ya, kalau teman-teman bisa ditanyakan ke hatinya masing-masing bagaimana. Tetapi, kalau saya lebih pribadi itu lebih suka mungkin bangku nomor tiga sampai ke belakang. Kenapa seperti itu? Karena saya dulunya itu malu ketika saya ditunjuk untuk menjawab sebuah pertanyaan. Dan saya merasa nyaman ketika saya bisa duduk di tengah baris ketiga. Atau antara baris ketiga sampai baris ke enam, misalnya dengan enam baris ya. Nah, teman saya itu orangnya agak sedikit aneh. Tetapi ketika, apa ya, saya pernah mencoba mendekati dia. Karena saya kebetulan berteman kan tiga tahun ya. Saya mencoba mendekati dia, setelah saya dekati, kemudian saya ajari, ya. Karena saya kebetulan basicnya praktek, saya ngajari dia. Setelah saya ajari, kemudian saya ajarkan internet, sedikit sekali memang saya mengajarkan internetnya. Tetapi, Alhamdulillah, anak-anak langsung cekatan. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Dia itu, ketika didekati temannya, yang tidak, yang istilahnya dia kan seperti cowok ya. Baju ya masih lecek, kemudian tidak mikir apa ya, kebutuhan rumah atau apa enggak. Jadi, dia lebih membutuhkan, mengingat atau membutuhkan kebutuhannya sendiri, ya. Jadi, apa ya, namanya. Tapi, dia orangnya pintar. Tetapi, kenapa ketika setiap kali berbicara dengan dia, Bukannya pesa itu patah, tetapi beliau itu lebih suka mematahkan, apa ya, mematahkan cita-cita anak sekolah. Atau, sukanya itu mematahkan cita-cita kita semua, ya. Dengan apa, bersikap P, si misalnya, enggak usah lah. Paling enggak kuat, alhamdulillah, paling enggak bisa. Dan lain kebahagiannya oleh anak itu harus dilakukan yang namanya peru. Dan anak kecil adalah salah satu contoh yang paling bisa untuk dibodohi, gitu ya. Kalau untuk anak kecil, ya. Selanjutnya, yaitu, Di sini, yang kedua adalah hasrat untuk bersatu dengan situasi alam dan sekitarnya. Nah, ini adalah menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ya, diusahakan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu ya, mencoba mencintai lingkungan sekitar. Jadi, kita tidak boleh asal, ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa kita itu sudah, apa ya, menerapkan beberapa kebersaan. Tetapi, terkadang juga ada yang keli, watana. Nah, itu sebagai manusia, itu lumperang. Kemudian, di sini juga disebutkan, secara kodrati, manusia dalam hidup harus bermasyarakat, ya. Manusia yang hidup sendiri, dianggap tidak wajar, bahkan mungkin bisa sakit jiwa atau mati. Nah, ini, awas ini, ya. Teman-teman perlu, perlu apa, menggaris bawah, ya. Distabilo kalau perlu. Di sini kan disebutkan, manusia yang hidup sendiri dianggap tidak wajar. Berarti, kalau ada satu orang kok berdiri sendiri, ya. Bisa kita katakan bahwa dia tidak wajar. Ataupun juga bisa seperti ini. Kita tentukan pola, ya, yang sama. Setelah pola yang sama terbentuk, kita bisa melakukan yang namanya menangkap ikan dengan... Pembak, ya, misalnya seperti itu, ya. Nah. Nah, kalau kita sudah tidak mau membaur atau tidak mau menyatu dengan orang lain, otomatis kan kita memiliki keperibadian khusus. Nanti jangan kita biasakan, ya. Karena, jika kita biasakan itu, nanti kita terbiasa, apa ya, misalnya egois. Tidak membutuhkan atau tidak memerlukan bantuan atau uluran orang lain. Nah, sekarang, setelah ada proses terbentuknya, kelompok sosial, selanjutnya adalah syarat. Nah, ternyata, untuk menjadi sebuah anggota di dalam kelompok itu juga membutuhkan yang namanya syarat. Yang pertama, yaitu tiap anggota harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersantutan. Nah, ini harus, harus diperhatikan. Nah, selanjutnya, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Jadi, ada timbal baliknya. Nah, kemudian, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan mereka bertambah rata. Nah, ini syaratnya yang harus terpenuhi, ya. Dan, yang terakhir, eh, yang ke satu, dua, tiga, empat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan punya pola perilaku. Dan, yang terakhir adalah bersistem dan berproses. Berarti, ada sistem dulu baru ada proses ini, ya. Wah, ini berarti, ya, ya. Sistem dulu baru berproses. Sebenarnya, bisa proses dulu, sistem menyusul. Karena, yang namanya sistem itu, kan, susah, ya. Susah buatnya, belum ngetiknya, dan lain-lain juga. Nah, kita next dulu. Setelah kita belajar mengenai persyaratan. Beberapa persyaratan. Slide-nya kita klik dulu. Nanti munculnya apa. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dasar sebuah kelompok sosial. Di sini ada banyak sekali, ya. Ada yang mau coba open mic, teman-teman? Sinyalnya bagaimana? Disana saya coba open mic sama Mbak Reni, ya. Tolong nanti Mbak Reni dibaca. Halo, Mbak Reni masih on? Apa sudah off? Ya. Saya coba open mic dengan Mbak. Dengan Mbak. Reni, Mbak Reni. Tadi Mbak Reni. Mbak Reni, halo, apa kabar? Oke, masih saya coba open mic, ya, Mbak, ya. Wah, ini nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada yang pakai headset, ya. Saya coba Mbak Maya. Coba Mbak Maya, ya. Mbak Reni, tapi ini nggak bisa. Soalnya di sini Mbak Reni sedang menggunakan headset, ya. Atau apa, ya. Ini di sini seperti itu. Nah, saya coba dulu ganti ke Mbak Maya. Halo, Mbak Maya. Masih on, kah? Atau sudah off? Karena saya lihat Mbak Maya itu sedia. Apa tadi? Masuknya telat, ya. Berarti mungkin. Nah, iya. Ya, saya coba ganti Mbak Maya dulu, ya, Mbak Reni, ya. Sembari menunggu. Atau adakah yang mau mencoba murid-murid yang belum selesai, bisa menjahit atau bisa memasangkan mid-nya? Mau dibuka ya? Iya, Mbak. Mau coba saya buka, saya minta tolong berbacanya, loh. Biar ada variannya. Tapi ini kok nggak bisa. Mbak Maya nggak ada respon. Mbak Maya masih on apa sudah tidur? Halo, Mbak Maya masih belum ada kabarnya. Saya coba siapa ya? Mbak Atun. Halo, Mbak Atun. Bisa dengar suara saya, Mbak Atun? Halo, Mbak Atun. Halo, Mbak Atun. Terima kasih. 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 Masih on kah semuanya ini Masih komplit kah Komplit ya Selanjutnya yaitu akan dibahas Mengenai macam-macam Kelompok sosial Nah yang pertama Macam-macamnya Berdasarkan Besar kecilnya Jumlah anggota kelompok Contoh kelompok kecil Adalah keluarga Dan yang lebih besar adalah Rumah tangga Rumah warga Kemudian Banjar Kemudian negara ini apa Keliru ya ini ya Berarti yang kelompok kecil adalah Keluarga dan yang besar Adalah RT RW Selanjutnya nomor dua Berdasarkan interaksi Erat atau tidaknya hubungan dalam kelompok Nah ada tiga ya Tiga yang kita sebut namanya Paguyupan Yang pertama Paguyupan karena adanya ikatan darah Ada kalau ada ikatan darah Berarti kan masih saw Darah Kemudian Paguyupan karena Kedekatan tempat tinggal Atau tempat bekerja Ya kalau kita Terjadi perusahaan kan Banyak ya karyawannya ya Nah itu bisa dipengaruhi bahwa Apa namanya Terdapat Paguyupan Karena adanya Kedekatan tempat tinggal Atau tempat bekerja Kalau saya katakan CS lah ya Teman akrab lah ya istilahnya Dan lain sebagainya Kemudian Paguyupan karena Pola pikir Pandangan keahlian Mampu beker Jadi ini hampir sama ya Tidak mungkin Kita seorang guru Kok bergaulnya Dengan seorang atlet ya Dalam tanda kutik Untuk mencapai Paguyupan ini tadi ya Tidak bisa Tapi kalau Sebagai perteman Itu bisa Karena cenderungnya Orang-orang tadi itu sibuk sekali Atau banyak sekali Pekerjaannya Jadi untuk meluangkan Waktu bersama Temannya itu Sangat-sangat mahal Atau sangat-sangat Susah Kemudian Berdasarkan Proses terbentuknya Ya Dilihat dari Proses terbentuknya Kelompok sosial Yang pertama Berdasarkan Kepentingan Wilayah Ya Kepentingan Wilayah Kemudian Berdasarkan Kelangsungan Kepentingan Kemudian Berdasarkan Derajat Organisasi Selanjutnya Kelompok sosial Terdiri atas Kelompok sosial Yang terorganisasi Dengan rapi Seperti Negara TNI Perusahaan Dan lain-lain Namun Ada kelompok sosial Yang tidak Terorganisasi Dengan baik Seperti Kerumunan Masa Seperti kita Ketahu kemarin Masa Tanggal 4 November Yang Mencari Keadilan Tentang Kuduhan Perisitaan Agama Yang dilakukan Oleh Gubernur Ahok Selanjutnya Selanjutnya Kelompok sosial Itu dipandang Dari sudut Indi Hidu Dimana Pada masyarakat Yang kompleks Biasanya Setiap manusia Tidak hanya Mempunyai Satu Kelompok sosial Dimana Ia menjadi anggotanya Contohnya Sudah ikut Arisan RT Nanti ikut lagi Arisan keluarga Nanti ikut lagi Arisan di tempat kerja Dan lain-lain Sebagi Danya itu adalah Dari sudut Dipandang Dari sudut Indi Hidu Namun Ia juga menjadi Anggota Beberapa kelompok sosial Sekaligus Dapat Membentuk Kelompok-kelompok Kecil ini Dan Kelompok-kelompok ini Biasanya Didasari oleh Kekerabatan Usia Ataupun Jenis Bisa laki-laki Dengan laki-laki Bisa laki-laki Dengan perempuan Ataupun Sedawiknya Karena terkadang Kita nyaman Bukan sama Orang perempuan Tapi kita nyamannya Sama Laki-laki Karena kita merasa Wah ini seprinsip Kalau diminta Pendapat Pasti asik Kadang kita sudah Mindset kita Atau pola pilih kita Sudah seperti Itu selanjutnya Keanggotaan Setiap Kelompok sosial Tersebut Akan memberikan Kedudukan Dan prestis Tertentu Ya Setelah dikasih Kedudukan Dikasih Hadia Atau prestis Dikasih Hadia Sesuai dengan Jasa Atau sesuai dengan Apa yang Ia telah Bukan Dan Dibawah ini Adalah Faktor-faktor Yang menyebabkan Tidak stabilnya Suatu Kelompok Sosial Kalau tidak stabil Berarti ada sedikit Dambatan ya Nah disini ada lima Kalau lebih Yang pertama Adanya konflik Antara anggota Kelompok Nah diusahakan Jangan sampai Satu kelompok Dan kelompok yang lain Itu punya Problem ya Atau punya Konflik Selanjutnya Tidak adanya Koordinasi yang baik Dari pemimpin Kelompok Tidak adanya Kepentingan Yang tidak Seimbang Adanya Rebutan Kekuasaan Dan anggota Kelompok Dan yang terakhir Adalah Perbedaan Paham Tentang Cara Pencapaian Tujuan Cara Pencapaian Tujuan Ini ada Jalanya Nah Sekarang Sarat Sarat Kelompok Sosial Tadi sudah Saya singgung Di awal Ya sedikit Di sini Adalah ABC Memiliki Peranan Peranan Sosial Yang menjadi Aspek Dinamis Dan Struktur Jadi bisa Dijadikan Sebagai Struktur Kemudian Yang ke B Adanya Sistem Dari Situs-situs Para anggotanya Seperti Adanya Susunan Pengurus Jadi Bendara Sekretaris Saksi-saksi Ketua Koordinator Dan lain sebagainya Berlakunya Nilai Dan norma-norma Untuk Mempertahankan Kehidupan Kelompoknya Jadi Dalam Sebuah Komunitas Atau Kelompok Sosial Tadi Harus Ada Yang namanya Norma-norma Yang mengikat Atau Aturan Yang mengikat Kelompoknya Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Oke Kita Sampai Sini Sampai Slet 12 Mengenai Syarat Kelompok Sosial Ini Waktu Kita Tiga Lima Menit Saya Buka Opsi Bukannya Jawab Mungkin Ada Beberapa Teman-teman Semua Yang Masih Mutar-mutar Di Kepala Ini Tadi Maksudnya Apa Silahkan Ditanyakan Ke Saya Saya Siapkan Ruang Untuk Kalian Bertanya Silahkan Diketik Di chat Menunggu Waktu Akhir Oke Tidak Ada Tidak Ada Ini Mbak Reni Masih On Mbak Ica Mbak Atun Masih On Kah Kemudian Mbak Mbak Maya Masih On Mbak Luna Mbak Maipuza Masih On Semua Saya Panggil Satu Persatu Ya Masih Ada Pertanyaan Kah Sampai Sini Atau Sudah Paham Semua Saya Menyerangkan Sampai 12 Ya Oke Kalau Belum Ada Ya Nanti Kalau Kalau Apa Semuanya Silahkan Info Di Facebook Saya Ini Saya Akhir Ya Karena Waktunya Tinggal Sebentar Terima Kasih Atas Waktunya Teman Teman Yang Meluangkan Hari Ini Di Kelas Saya Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Untuk Hari Ini Hari Depan Hari Esok Dan Setel Terusnya Jadi Saya Akhiri Selamat Malam Selamat Beristirahat Sampai Ketemu Untuk Yang Kelas 11 Sampai Ketemu Nanti Di Hari Jumat Minggu Besok Dan Untuk Teman Teman Di Kelas 9 Salam Kenal Dari Saya Sampai Ketemu Dilan Kesem Patan Oke Saya Ucapkan Salam Dulu Sekali Terima Kasih Atas Waktunya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima